Universitas Muhammadiyah Kota Palopo atau UM Palopo resmi membuka penerimaan mahasiswa baru gelombang pertama untuk Tahun Akademik 2025-2026. Pembukaan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada calon mahasiswa dari berbagai daerah untuk melanjutkan pendidikan tinggi di kampus yang berkomitmen pada kualitas dan integritas. Rektor Universitas Muhammadiyah Kota Palopo sebagai Profesor Dr. Haji Suwardi M. Anwar mengungkapkan bahwa pembukaan PMB ini adalah langkah penting dalam menciptakan generasi unggul yang siap bersaing di dunia global. PMB gelombang pertama ini dibuka mulai tanggal 1 November 2024 hingga 26 Desember 2024 dengan berbagai pilihan program studi diantaranya ekonomi pembangunan, manajemen, akutansi, farmasi, gisi, dan masih banyak lagi. Selain itu, UM Palopo juga memberikan kemudahan bagi calon mahasiswa untuk mendaftar secara online melalui portal resmi PMB. Menurut Ketua Penerimaan Mahasiswa Baru UM Palopo, Hafid, pendaftaran dapat dilakukan dengan mengakses website resmi PMB UM Palopo. Pihaknya memastikan proses pendaftaran berjalan mudah dan transparan, sehingga calon mahasiswa dapat mengakses informasi dan mengikuti prosedur dengan lancar. Baik, jadi insyaallah untuk gelombang pertama yang masih sobar umum yang kalau tahun 2025-2026, kita sudah mulai membuka tanggal 1 untuk gelombang pertama sampai tanggal 27 Desember. Karena insya Allah tanggal 28 itu akan ditetapkan nomor pertama. Dengan asumsi bahwa itu tahun akademik 2025-2026, kita ini tidak muluk-muluk menentukan target. Jadi kita tidak terlalu apa namanya, jadi kita hanya menargetkannya. Insya Allah kalau tidak ada halangan, kita hanya menargetkan 1.500 bahasa sobar untuk tahun 2025-2026. Sebagai bagian dari program unggulan, UM Palopo juga menawarkan berbagai beasiswa kepada mahasiswa berprestasi dan yang berasal dari keluarga yang kurang mampu. Harapannya dapat mempermudah akses pendidikan tinggi bagi lebih banyak calon mahasiswa di wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya. Dengan reputasi yang semakin meningkat, Universitas Muhammadiyah Kota Palopo menjadi salah satu pilihan utama bagi calon mahasiswa yang ingin mendapatkan pendidikan berkualitas dengan lingkungan yang kondusif dan berbasis pada nilai-nilai islami. Diharapkan melalui PMB gelombang pertama ini, UM Palopo dapat terus mencetak lulusan yang berkompeten dan siap menghadapi tantangan zaman. Hafid juga menyampaikan tahun akademik 2025-2026 menargetkan sebanyak 1.500 mahasiswa baru. Persyaratan, yang jelaskan persyaratannya kalau untuk mahasiswa baru ya harus, meskipun belum ujian tingkat SMA, tapi sudah bisa ikut tes. Yang penting sudah ada KTP dan kartu keluarga, itu sudah bisa ikut tes. Kemudian jalur tesnya itu masih menggunakan jalur online. Meskipun jalur online sudah disiapkan, tapi kalau ada yang datang bisa kita jual layani secara offline. Jadi kita usahakan one day service setiap-tiap kendaftar itu. Sehingga memang tidak dibutuhkan waktu lama untuk kita pakai mahasiswa. Untuk informasi lebih lanjut, calon mahasiswa dapat mengunjungi website resmi Universitas Muhammadiyah Kota Palopo atau menghubungi panitia PMB melalui nomor kontak yang tertera di laman resmi. Tertarik untuk menjadi bagian dari UM Palopo? Segera daftar dan raih kesempatan untuk meraih pendidikan terbaik di Sulawesi Selatan. Dari Kota Palopo, Putri Carlina Seruya TV mengabarkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!